Liga 1 tak seru ditinggal pemain bintang Klub Liga 1 bangkrut Berita dari Liga 1 dan serba-serbinya terbaru Berita informatif yang semoga saja bermanfaat Untuk kita semua dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, Share, dan juga Comment Dan inilah Rio-Rio Highspot selengkapnya Nasib kompetisi Liga 1 2020-2021 masih belum jelas Rencana dilanjutkan Februari 2021 pun masih abu-abu Pasalnya hingga saat ini pihak kepolisian Belum memberikan surat izin resmi tentang Liga Andai pun jadi dilanjutkan Kompetisi tidaklah akan seseru sebelumnya Ada beberapa faktor penyebabnya Antara lain tidak adanya degradasi Yang membuat aroma persaingan tidaklah seru Klub-klub hanya akan bermain asal-asalan Toh tidak akan terdegradasi Lalu hengkangnya para pemain berkualitas dari klub Terutama pemain asing Membuat sejumlah klub kemungkinan Tak akan menggunakan jasa pemain asing Tentu klub-klub mapan saja Yang akan tetap menggunakan jasa pemain asing Sejauh ini ada beberapa klub Yang resmi sudah tak menggunakan pemain asing Seperti Persi Kediri dan Persi Raja Banda Aceh Kedua klub ini mengaku pasrah akan nasibnya Di lanjutan Liga nanti Sementara klub-klub mapan pasti akan tetap berjuang menjadi juara Karena hanya itulah harapan satu-satunya Untuk mengumpulkan pundi-pundi pemasukan Nasib klub Liga 1 semakin memprihatinkan Tak adanya pemasukan akibat penundaan Liga Membuat sejumlah klub terancam bangkrut Bahkan ada klub yang berniat melego saham Dan menjual seluruh skuadnya Seperti yang dialami tim PSIS Semarang Setelah menyewakan lapangan Citarum untuk publik Kini manajemen PSIS Semarang pun Mempersilahkan jika ada klub yang mau membeli pemain mereka PSIS pasrah jika kelak tim ini kosong dari pemain Kondisi keuangan klub yang terus merosot Membuat PSIS kebingungan menutupi anggaran Namun niat PSIS untuk melego pemainnya tentu tak akan mudah Pasalnya hanya klub luar negeri saja yang bisa membeli pemain Liga 1 Sementara klub lain di Liga 1 tak diperbolehkan rekrut pemain dari sesama klub Liga 1 Di tengah persiapan Piala Dunia U20 Mills sebagai sponsor utama jersey Timnas Kembali meluncurkan jersey terbaru untuk Timnas Jersi yang akan dipakai saat sebelum pertandingan ini sedikit berbeda dengan sebelumnya Ada dua warna yang diluncurkan Yang ini ungu dan toska Meski berbeda warna namun keduanya ada kesamaan Yang ini sama-sama memiliki corak Berikut penampakannya Sementara itu dari Persita Tangerang sejeluh penggawa Persita Tangerang bisa bernapas lega Meskipun kompetisi belum jelas namun manajemen Persita memastikan memperpanjang masa kontrak pemain Persita hingga akhir musim Kepastian ini disampaikan manajer Persita Inyoman Suryantara Kontrak pemain kami pertahankan untuk kelanjutan kompetisi nanti Ujar Inyoman Suryantara singkat Dengan begitu sekuat Persita Tangerang tetap akan sama dengan sebelum dihentikannya Liga Membayangkan sekuat Timnas U19 di bawah asuhan Shin Taeyong Tentu kita pasti tertuju pada sejumlah talenta lokal yang dipadukan dengan talenta yang berstatus blasteran Untuk pemain lokal sendiri Shin Taeyong masih memanggil wajah-wajah lama yang notabene sudah langganan Timnas U19 Ditambah wajah lama yang dulu sempat menghiasi sekuat U19 seperti Randy Juliansa Namun untuk pemain blasteran sejauh ini Shin Taeyong baru 4 pemain blasteran yang dipanggil Dari keempat orang itu tersebar di tiap lini Elkan Bagot di lini belakang Kakak Beradik Kelana dan Luah Mesa di lini tengah Dan Jack Brown di lini serang Saat ini Timnas U19 sedang memusatkan latihan di Korea Selatan Namun tidak menutup kemungkinan akan ada pemain-pemain baru yang menghiasi sekuat Timnas U19 Berikut ini informasi yang akan dipakai Timnas U19 di ajang Piala Dunia Posisi keeper masih akan ditempati Adi Satrio Keeper asal PSMS Medan ini dinilai cukup memiliki kemampuan di bawah mistar Maka dari itu Shin Taeyong selalu mempercayakan gawang Timnas U19 pada Adi Satrio Di lini belakang Elkan Bagot tentu tak diragukan lagi ketangguhannya Didampingiris Kirido yang elegan namun tenang dan mematikan akan menjadi duet tangguh di lini belakang Back kanan akan ditempati bagas kapal yang bagus dalam menyerang dan bertahan Sementara back kiri jelas milik Frata Marahan yang tangguh dan terkenal dengan lemparan jarak jauhnya Lini tengah akan diisi oleh Kelana Mahesa sebagai gelanang jangkar Ditemani sang kapten elegan David Maulana sebagai motor serangan Sayap kiri diisi oleh Witan Sulaiman dengan kemampuan dan kecepatannya Sementara sayap kanan akan diisi oleh Luah Mahesa yang kemampuan larinya bisa diandalkan Di lini depan ada duet Jack Brown dan Irfan Jauhari Meski sempat diregukan kualitasnya namun kiri Jack Brown menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang diandalkan dengan kualitasnya Sementara Irfan Jauhari adalah striker andalan Timnas U19 dan Bali United Berikut formasinya Di Extra Time kali ini kita akan susun formasi sekuat Persib jika full pemain benua Eropa Sejak era 90-an hingga kini sudah puluhan pemain Eropa menghiasi sekuat Persib Mulai dari penjaga uang hingga penyerang Nah lalu ada siapa saja kah? Keeper ada Marius Mursaski Keeper asal Polandia ini didatangkan pada 2003 saat kepelatihan Marek Sledadovski Meskipun tak berakhir manis di Persib Namun Marius adalah pemain asing pertama di Persib Di lini belakang kami memasang trio Vladimir Pujovic, Boyan Malisic, dan Nick Kuipers Vlado yang asal Serbia, Boyan asal Bosnia, dan Nick asal Belanda memiliki kemampuan yang sama Sama-sama tangguh sebagai back tengah Lini tengah kami tempatkan Leontine Citescu yang asal Rumania sebagai jangkar Ditemani oleh Miliander Adopik asal Montenegro sebagai playmaker Serta Rene Mehelik asal Slovakia dan Draco Dragicevic asal Polandia Lini depan kami memasukkan trio Geoffrey Castillon asal Belanda Juan Belencoso asal Spanyol dan Kevin Panskippers Lewis asal Belanda Sebenarnya di lini depan masih ada Sergio van Dijk dan Ilyas Pasojevic Namun keduanya sudah dinaturalisasi Sebagai cadangan ada Papel Bocian, Peter Orlinski, dan Maciek Dulega asal Polandia Berikut formasinya Nah itulah tadi Rio RioHasport edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia Dan pernak-perniknya hanya di Rio RioHasport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam Rio RioHasport Baggi어� ya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.